Hai ini daun rindek namanya teh daun rindek kita mau cocok sama roti temen-temen ya soalnya buat itu paling enak sama roti atau singkong ini namanya Masjid apa Kang Assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel Mangpeklog pagi ini saya dan Kang Samsul sedang berada di suatu tempat nama kampungnya apa ini kan Jaura 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 apa Juara Jaura temen-temennya kampung Jaura Desa Sukabunga kecamatan Cempaka mulia kampung yang paling ujung Hai ini jalannya sudah dicara enaknya Pak Runtun Pak Runtun A Pak Runtun A Pak Runtun A Kita mau kemana hari ini Jadi ada Ada temen Kang Samsul disini teh ya Ada temennya Kang Samsul disini teh Mana rumahnya Oh itu ya Yuk kita lanjut ya Wah enakan sekali temen-temen ya rumahnya Masya Allah Di depan rumahnya ada empang tuh besar sekali ya Oh di sini ada motor Ini motor jadul Kang Iya Motor apa Klasik Badi angkat kemana Bu Jangan Mohon Badi kemana Nah temen-temen ya Nah temen-temen ya Tuan rumahnya sekarang mah Baru datang Assalamualaikum Di mana nih teh Abdi Di makam Nunggawas Oh nunggawas di makam Aduh iya Beli mana dengan motor ya Insya Allah Dede Motornya klasik pisan ya Emang itu C70 asli Mungkin Terus di robbing ya Karena mesinnya Oh mesinnya terus di upgrade Oh Tengah legenda itu teh Oh Jangan terlihatin kepadanya Jalan ekstrim Jalan ekstrimnya Masya Allah Temen-temen ya Kita sudah dipersilahkan masuk Temen-temen ya Yuk Kita masuk yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nah ini dia Selesaikan rumahnya Selesaikan rumahnya Enak sekali Klasik sekali temen-temen ya Masya Allah Aduh Aduh Rausin ya Buminer Itu menuju Ngawedang dulu Dimana Di dapur tuh Oh menuju Ngawedang Yuk kita lihat yuk Kita diajak melihat Dapurnya yang sedang Ngawedang itu Nahur Assalamualaikum Masya Allah Oh iya Masya Allah Rausin ya Allah Udah mau gak tuh Ngawedang ya Masak Nitis gula Kita lihat Aduh Ada timanya Ya Allah Temen-temen ya Rausin ya Ya Allah Sahanu nyadapnya itu Bapak Oh Sokamananya nyadapnya Lamping Di Lamping Di Lamping Temen-temen ya Masya Allah Sok ingin suur Lumayan ya Mungkin nama Nyat Achan Sadayana Oh Kami hujan kiri Jalan wanya Ada pengintanya bunyat Masak Ya Allah Temen-temen ya Masya Allah Masya nyesulan Bata Achan Bata Achan Ya sok Keng seberkila Teng Teng Tilu Teng Tilu Kilo Dede apa Ngawasna sabar Ini 15 Ya Ngeteng Mah 15 Banar Dede Incu Nya Sahan Namun Nade Jaki Dede Jaki Ya Temen-temen Masya Allah Hanit Hangat ya Dede pantung Kuman Kita lihat Ini Baru Tahap Wedang Setelah Wedang Setelah Beut Lalu Gula Waduh Temen-temen Hari ini Kita Disubuhin Disubuhin Makan Temen-temen Masya Allah Oh Ini Waduh Ini Kita Dijamu Makan Kembali Disini Masya Allah Ayo 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 Mohon Mohon Tuh Temen-temen Insya Allah Wabarakullah Nyaman Nah Temen-temen Kita Mau Makan Dulu Masih Lewat Pasar Bapak Mah Mah Ayo Ini Sambalnya Sambal Nauen Sambal Guang Sambal Guang Mantap Temen-temen Ayo Kalap Daun Rindik Daun Rindik Nah Ini Ikan Teri Teri Nasi Teri Nasi Dimakan Sama Nasi Seperti inilah Suasana Pagi Di Kampung Jaura Temen-temen Pagi-pagi Kita Dijamu Nasi Nasi Lewat Yang Endol Surendol Khas Pedesaan Khas Kampung Dengan Lauk Seadanya Sederhana Ikan teri Tapi Biasanya Nikmatnya Masya Allah Nikmatnya Luar biasa Dede Mau makan Nggak Mau Nggak Mau makan Nggak Ayo Makan Barang Yuk Yuk Barang Makan Yuk Sarang Abah Tu Bah Sarang Abah Tuang Nggak Ini Daun Rindu Namanya Daun Rindu Itu Sarang Matu Tuang Nggak Rasanya Mantap Bukar Encar Akan Bukar 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 Lo Bukar Tumpa Lupai electronics 납 Nga 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 O Geau Gurude No Gau Ayo, tewas Nyarit, nyaruh Sampai murah, jadi ini ambil ke pingang Taha? Apa? Aduh? Sudah mawana, orang rumah kuat Dengan bedanya, ngeredak Booyang Mulai ke warung-warung kemarin selamat menikmati nah teman-teman saya dan Kang Iwan mau melihat masjid ya Kang ya jadi sambil kita silaturahmi sambil melihat-lihat katanya ada masjid disini yang memang membutuhkan dana ya jadi saya sambil buka donasi teman-teman ya mudah-mudahan saja ada donatur yang memang ingin mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid ya di kampung-kampung pelosok salah satunya di kampung Jauhra ini di paling mana? di luhur ya di atas seperti inilah kampung Jauhra ini suasananya memang kampung ini berada di kampung pojok ya Kang ya kampung yang terpencil oh itu yang kubahnya hijau ya tuh di atas teman-teman ya masjidnya jadi sambil kita silaturahmi ke kampung pelosok kita sambil lihat-lihat ada masjid mungkin ada yang membutuhkan sentuhan dana teman-teman ya ya mudah-mudahan saja ada donatur yang menyisihkan hartanya yang mau menyisihkan hartanya untuk pembangunan masjid nah ini dia masjidnya ini namanya masjid apa Kang? lupa? waduh warga disini lupa sama nama masjid sendiri teman-teman ya nah ini dia jadi menurut informasi menurut Kang Iwan masjid ini memang sedang dibangun ya cuma dananya mogok gitu ya Kang ya nah tuh jadi rada-rada terbengkalai gitu ya tuh teman-teman ya ke dalamnya dilihat boleh kita mau lihat ke dalamnya jadi prosesnya sudah seperti ini jadi prosesnya sudah seperti ini teman-teman lihat tahapnya tuh sudah ini tuh namanya tuh apa? sudah di pokoknya sudah berdiri kokoh cuma terbengkala ya pembangunannya karena memang dananya katanya mogok ya masyarakatnya bukan masyarakatnya tapi dananya ya tidak ada kalau masyarakatnya pasti kompak Bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam yuk berarti ini masjid digunakan ya? iya digunakan sudah digunakan sehari-hari sehari-hari Jumatan juga disini ini apa ini? oh ini kubahnya bocor ya tuh airnya merembes merembes kesini tuh kita lihat ya bocor oh iya tuh teman-teman ya ini sudah berapa persen? ini mas sudah 70 persen ya? ya tahap pembangunannya sudah 70 50 persen lah oh iya 50 persen teman-teman jadi jadi ini teh biayanya bukan macet atau ya mogok ya jadi masyarakatnya memang kompak masyarakatnya mah cuma yang namanya mengandalkan masyarakat ya dengan penghasilan yang ya katakanlah tidak seberapa dan mereka punya keinginan yang sangat besar jadi mungkin ada donatur Mangpep ya yang mau mewakafkan hartanya untuk menyelesaikan pembangunan ini ya Kang ya pembangunan masjid apa ini teh Kang Iwan supaya lupa ya nama masjidnya apa teman-teman soalnya Kang Iwan memang bukan asli orang sini jadi beliau cuma punya istri ke kampung ini ya tuh seperti inilah suasananya Kang Iwan pokoknya mah masjid di kampung Jaura ini masjid DKM ini masjid DKM jadi kurang lebih 50% lagi lah keselesai ini baru 50% sekali lagi untuk para donatur yang mungkin ingin mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid ini di kampung Jaura ini silahkan bisa menghubungi nomor WA admin di deskripsi ya silahkan silahkan teman-teman ya kami membuka donasi jadi saya silaturahmi ini kesini sambil melihat-lihat pembangunan masjid ya jadi iri setiapan tilhurnya bocor tapi masyarakatnya gimana apakah kompak alhamdulillah kompak ya ibadahnya juga kompak ya penuh masjidnya aktif ya alhamdulillah masjid apa ini teak masjid al palah masjid al palah mohon-mohon alhamdulillah masjid al palah ini orang ini sampai lupa orang-orang sini sampai lupa ya kan ibadah ini ini apa jarang kesini kalau kan ibadah emang bukan asli orang sini ya teman-teman ya beliau mah cuma punya istri orang sini jadi jarang gitu nah seperti inilah kalau dilihat dari luar teman-teman ya kondisi masjidnya jadi pembangunannya mangkrak katanya kata para warga disini ya mangkrak terbengkalai kalau kompaknya mah kompak tapi mungkin dananya ya yang kurang kita lihat kubahnya warna hijau dan luarnya masih masih begini teman-teman ya kondisinya jadi dulu bahkan dulu ke depannya nanti ada soronoi kesana ya ada apa namanya cita-cita mah gitu lah ya maaf kalau bahasa kalau bahasa kalau bahasa pembangunannya apa itu ya kanopi atau apa pokoknya teman-teman mungkin lebih tahu ya ada mungkin teras gitu kan yang belum teras dan lain-lain ini juga belum temboknya juga ya belum selesai ya belum di aci ya belum di aci apalagi di chat nah seperti inilah teman-teman silahkan sekali lagi yang mau berwakaf untuk pembangunan masjid Alpalah ya Alpalah Alpalah di kampung Jaura ini silahkan bisa menghubungi nomor WA admin di deskripsi nah teman-teman ya sekarang proses pembuatan gulanya sudah ke tahap berikutnya sudah ke tahap berikutnya yaitu tahap peet ya ini mah ya bu ya namanya peet jadi peet itu proses sudah mulai mengental ya seperti madu nah kita lihat tuh setelah nanti melalui atau melewati masa-masa peet lalu di keringkan ya di apa dicetak dicetak dijadikan gula atau jadilah gula nah ini dia pelit teman-teman Masya Allah lah ini mah teman-teman ya nikmat sekali udah jadi gula kan kalau tengah tuh teman-teman ya kita dikasih pelit sama mak Masya Allah sanggona beli kusanggo ya sablimah ya roti soalnya pelit itu dipakai nasi juga enak ya kalau pelit pakai nasi eh mantap teman-teman ya karena memang nasi itu rasanya tawar ya awas panas awas panas kita dinginkan dulu kita dinginkan dulu teman-teman ya ini ada ada roti tapi tinggal satu bekas tadi sarapan sama kang samsel kita kocek-kocek dulu ya ini rasanya memang tidak jauh seperti gula aren tapi lebih wangi lebih gimana gitu ya Bismillahirrahmanirrahim masih agak panas kita mau cocok sama roti teman-teman ya soalnya buat itu paling enak sama roti atau singkong atau yang seti juga enak ya teman-teman ya tuh kita lalu dituangkan ke ganduan ini cetakannya disebut ganduan teman-teman yang terbuat dari bambu Alhamdulillah teman-teman ya kita sudah silaturahmi di kampung apa yang itu namanya Jaurat teman-teman di rumahnya keluarga Abah Amur bersama istrinya siapa tadi Ma Maupun teman-teman ya Masya Allah mereka sangat ramah sekali baru saja saya datang baru saja saya sampai sudah langsung dijamu makan dikasih pokoknya Masya Allah seperti inilah kearifan lokal khususnya di daerah Cianjur Jawa Barat ini teman-teman ya mereka sangat ramah baik pokoknya berkunjung ke kampung jangan sampai takut kelaparan teman-teman ya makan dijamu makan aduh Masya Allah terbaru Ibu haturnuhun pisahnya amin haturnuhun abdi tos di angker amin tos dijamu dengan baik aduh Masya Allah pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman ya saking baiknya ya teyak saya kedik Pak Yintan kalau ini ya sih ada tipara donatur sanasti abdi tipara donatur dari hamba Allah dari Palembang ya katanya pengen berbagi ke warga-warga kampung pelosok melalui channel Mangtec Vlog kita doakan mudah-mudahan mudah-mudahan donaturnya sehat selalu ya Mangtec Vlog Ibu ditampi Mangtec Vlog Mangtec Vlog kamu ibu sarang abah Mangtec Vlog sakadik haturnuhun lumayan mudah-mudahan ibu sehat selalu sarang abahnya Alhamdulillah teman-teman dia Masya Allah Alhamdulillah Alibadat teras kepayunya haturnuhun pisah sekali dayunya Mangtec Vlog di kantunnya Mangtec Vlog di kantunnya Assalamualaikum Assalamualaikum